Dinas Perhubungan Kota Batam mengganti seragam juru parkir yang semula berwarna oranye menjadi warna pink. Seragam baru ini guna memperbaiki layanan juru parkir yang mengutip retribusi parkir di pinggir jalan. Seragam juru parkir atau jukir baru ini diberikan secara simbolis oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim di jalan kawasan Gedinlen Batam Kota Selasa Pagi. Selain seragam, pihaknya juga membagikan perlengkapan lainnya seperti jas hujan, payung, peluit, dan tanda pengenal. Di subkota Batam telah menyiapkan sekitar 550 paket perlengkapan jukir yang akan dibagikan di beberapa wilayah di kota Batam. Warnanya agak lembut lah ke peminimis apa namanya? Peminimis. Artinya supaya tidak ada kesan bahwa jukir kita itu kasar, bingas gitu. Artinya melayani dengan lembut lah. Pertama baju ya, baju dengan celananya, torong atau baju rompi ya. Kedua peluit, ketiga payung, topi, batch nama. Batch nama itu sudah lebih dahulu kita serahkan. Dengan berubahnya warna seragam jukir ini, Salim berharap pelayanan dapat berubah menjadi lebih baik. Ia mendorong para jukir untuk melayani pengendara dengan sepenuh hati, ramah, dan sopan. Selain di kawasan Greenland, Batam Center, di sub juga memberikan seragam serupa di kawasan Nagoya. Dari Batam, Liston Manurung, Tim Ainews memberitakan.